Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, saya akan menyampaikan reprogramming pikiran bahwa sadar yang tanggal November 24 Ini properti milik saya, dilarang menggunakan materi ini untuk mengajak investasi bisnis multilever recruiting, money game, dan lain-lain Ini khusus untuk grup debaca Ini perbedaan antara anak orang kaya dan anak orang biasa Orang kaya itu artinya pemilik bisnis, investor, orang-orang yang masuk dalam kelompok 3-5% populasi Tapi pemilik 95% uang yang ada di dunia Jangan anak orang biasa ya, pegawai, pelaku bisnis, dan lain-lain Yang meniputi 95% orang di dunia tapi memiliki hanya 5% uang yang ada di dunia Ini programnya berbeda Yang satu mendapat program pikiran kaya, hidup nyaman, uang datang terus Yang satu mendapat program pikiran biasa, yaitu bekerja mencari uang Nah, kemudian keduanya berbisnis Menjalankan bisnis sama-sama Bisnisnya sama, menjalankannya beda-beda Bisnisnya sama, pengetahuan bisnisnya sama Semuanya sama Hasilnya beda, Bapak-Ibu Karena semuanya berdasarkan programnya Yang satu ya bisa kaya Yang anaknya orang kaya bisa kaya Yang anaknya orang biasa tidak bisa kaya, Bapak-Ibu Terus naik turun, naik turun, seperti itu Itulah kenyataan yang terjadi di dunia ini Yaitu semuanya dikuasai oleh program pikirannya Tergantung ini program pikirannya Nah, desainnya sudah berbeda, Bapak-Ibu Yang satu desain pesawat terbang Satunya desain mobil Ibaratnya seperti itulah Sehingga tidak bisa kemudian yang mobil itu dipasangin sayap Belajar bisnis, bla 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 Ini tidak bisa Harus dibongkar total Mulai dari pikirannya dibongkar Jadi pikirannya dirubah, Bapak-Ibu Bukan berarti berubah pikiran Tidak, tapi dilakukan pengenceran dengan pola pikir orang kaya Dan itu artinya kami ahli di situ Kemudian tindakannya juga dirubah Banyak orang yang pikirannya sudah dirubah Tapi tindakannya masih tindakan seperti yang dulu Pemilih bisnis yang lama Masih menganggap itu bagus dan lain-lain Semua harus dirubah Kebiasaannya juga harus dirubah Karakternya juga harus dirubah Dan nanti Dan ini semua harus dengan bimbingan mentor Anda tidak bisa mengalahkan diri Anda sendiri Jadi memang perlu mengikuti mentor Itu saja Nanti nasibnya juga akan berubah Bisa berpengasih pasif 100 juta sebulan Dan hidup nyaman Perusaha Ya jelas Tindakan kebiasaan karakter itu tidak mudah Untuk melatih itu Jadi kalau Bapak Ibu mau ya dilatih Kalau enggak ya Ya enggak apa Itu pilihan Hidup itu adalah pilihan Bapak Ibu Tidak ada Mana lebih baik dari yang mana Enggak Enggak ada Dan tepat berprosesnya seperti ini Komunitas DWA itu Perubahan awal pola pikir Dengan audioterapi bawah sadar Kemudian materi-materi yang Anda harus Harus baca semuanya Harus melihat video semuanya Berulang kali Ya kalau enggak Anda pasti gagal Ya berubah Kenapa Karena itulah tujuannya Untuk mengencerkan program-program lama Kepercayaan-kepercayaan Yang salah sentang Keuangan dan bisnis Dan ditambah dengan seminar Supaya Anda tetap Dekat dengan Mentor-mentor Dan kemudian di grup debaca Dari bingkat tindakan Kebiasaan Dan karakter Dan akhirnya Anda akan dapatkan penghasilan pasif 1 juta sebulan Kalau betul-betul bisa mengubah Tindakan Anda Bisa mengubah kebiasaan Anda Dan bisa mengubah karakter Anda Dan itu sangat tidak mudah Anda harus punya kemauan yang kuat Untuk Terus Melakukan 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 Semuanya gratis Bapak-Ibu Bimbingannya Kami tidak mendapatkan uang Dari bimbingan itu Jadi Sekali lagi itu yang Bapak-Ibu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!